Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku dimanapun berada semoga kita dalam keadaan sehat amin ya rabbal amin pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih berdiskusi seputaran bebek entok nah ini kita lihat pandangan pada pagi hari ini di kandang bebek entok yang sederhana ini ini masih santai-santai sedang makan-makan lah begitu atau sarapan pagi bebek entok ini nah ini ini dia indukan bebek entok jadi sekarang kita berdiskusi mengenai apakah perlu kita siapkan sarang bebek entok untuk indukan untuk bertelur atau sebaliknya tidak perlu kita siapkan atau kita biarkan saja kapan dia bertelur disitu kita buatkan dimana dia bertelur disitu kita buatkan oke teman-teman jadi bebek entok itu tidak sama seperti itik atau bebek bertelur jadi kalau jadi kalau itik atau bebek bertelur itu dia bertelur di sembarangan tempat dan itu rutin setiap hari dan ini terus-menerus sampai dia bertelur sampai dia lontok bulu-bulunya nah karena tapi kalau bebek entok itu harus kita siapkan sarangnya terlebih dahulu untuk dia bertelur nah jadi kalau kita bertanak bebek entok itu ya harus kita siapkan dulu sarangnya untuk bertelur jadi untuk memudahkan bebek entok gitu bertelur juga ini adalah salah satu cara kita yaitu menyiapkan nah setelah dia dibuahi oleh pejantan entok itu nah tinggal kita siapkan tuh sarang-sarangnya dimana karena dia bisa bertelur nah ini seperti yang ada di kandang saya ini ini saya siapkan dia kandang terbuat dari kayu dan ini ada campuran pokoknya ada bambunya ada kayunya nah intinya ini kayu sisa yang tidak dimanfaatkan nah ini kita memanfaatkan untuk sarang bebek entok ini nah jadi seperti ini dia yang saya buat sederhana nah nanti kalau dia sudah siap untuk bertelur dia akan memilih nih dia akan memilih posisi mana yang pas untuk dirinya posisi sarang yang mana yang membuat nyaman untuk bebek entok ini untuk bertelur nah nanti kalau sudah dia siap untuk bertelur itu dia akan memilih ini sarang yang mana yang dibutuhkan sarang yang mana tempat dia nyaman untuk bertelur itu sendiri nanti dia akan memilih seperti ini nah dia pilih dia dia pantau terus sarang ini mana kira-kira yang cocok mana yang kira-kira yang pas untuk dia bertelur dan mengarami telurnya nanti dan sehingga bisa menetaskan minti-minti yang berkualitas nah jadi inilah salah satu cara kita ketika kita baternak bebek entok akan tetapi usahakan jangan buat sarang itu di satu tempat usahakan buat sarang itu di banyak-banyak posisi misalnya di pojok sana di pojok sini di sebelah sana dan di sebelah sini karena bebek entok itu kalau dia satu tempatnya kadang-kadang dia tidak mau karena nanti kalau dia mendekat sarang itu dia diganggu sama temennya yang lain jadi dia agak canggung mungkin bertelur ya seperti itu akan tetapi alangkah baiknya membawa sarang itu banyak tempatnya dan banyak lokasinya juga jangan satu tempat apalagi dia itu berdekatan seperti ini nah jadi ini agak terganggu temennya nanti yang lain sehingga bertelurnya pun akan terganggu jadi usahakan sarangnya itu agak lumayan banyak lah begitu sehingga ketika dia ingin bertelur dia akan memilih nih mana sarang yang pas mana sarang yang cocok untuk dia bertelur itu oke temen-temen itulah tadi review sedikit bagaimana kita mempersiapkan kandang bebek entok karena kandang bebek entok itu tidak bisa membuat sarangnya sendiri kalau kita tidak buatkan seperti itu oke temen-temen terimakasih sudah mengikuti peternak kraw terimakasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya kandang bebek terimakasih 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 terimakasih